Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Esport bareng Ustadz ah Alhamdulillah Alhamdulillah ini Masya Allah kita masih diberikan kenikmatan Salah satunya nikmat berpuasa Karena nikmat berpuasa bukan hanya sebagai untuk sarana kita menjadi sabar Tapi nikmatnya adalah ketika nanti mendapatkan balasan dari Allah SWT Berupa pahalanya Masya Allah semoga puasa kita semua diterima oleh Allah SWT Amin Lalu pada tema kali ini kita akan membahas tentang Berperasangka buruk atau suuzon Boleh gak sih pak suuzon itu? Nah ini beberapa tipenya ada yang diperbolehkan Tapi kita akan membahas apa itu suuzon atau berperasangka buruk Jadi kalau kita berperasangka buruk tentang apa yang Allah kasih kepada kita Ini hasilnya akan buruk juga Karena Allah mengikuti perasangka hambanya Semisal tadi kita kehilangan uang Uang kita semisal tadi jatuh semisal 10 ribu Kita berperasangka buruk Oh ya Allah apa ini? Kok uang saya hilang? Saya gak bisa makan dong Nah pikiran buluk ini harusnya dihilangkan Kenapa? Karena segala sesuatu Kalau kita kehilangan sesuatu Allah akan menggantinya apabila kita mengikhlaskannya Jadi disini poinnya adalah Allah mengajarkan kita untuk lebih ikhlas Seandainya kita ikhlas suatu saat Allah akan ganti Kehilangan 10 ribu nih Nantinya akan diganti Tapi seandainya kita kehilangan 10 ribu Dan ternyata kita wah marah-marah Wah ini gak benar masa 10 ribu saya hilang nih Gimana nih? Waduh Satu-satunya lagi Nah itu tidak akan diganti Nah satu-satunya cara untuk menghilangkan sifat buruk Atau berperasangka buruk Atau seuzon Maka kita harus mengimbanginya dengan husnuzon Berperasangka baik Oh saya tadi kan kehilangan uang 10 ribu Ah gak apa-apalah Nanti juga Allah ganti Oh kemarin ada yang hilang nih segini nih Ah gak apa-apalah insya Allah nanti ke depan Allah akan ganti Oh kemarin gagal nih proyeknya nih Insya Allah ke depan Allah akan ganti dengan yang lebih besar lagi Kurang lebih seperti itu Mungkin untuk dari perasangka buruk ini ada yang mau dipertanyakan? Izinannya Bi Ya Assalamualaikum Sebelumnya saya mau nanya nih Bi Saya kan Ustaz Gotland Nah saya tuh selalu takut di gengsel musuh nih Bi Abis itu saya nyuruh umur saya Buat ngecek setiap bas-bas atau rumput-rumput yang ada Apakah itu termasuk perasangka buruk Bi? Mohon pencerahannya Bi terima kasih Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik-baik Jadi Gotland itu kan memang salah satu hero yang mudah untuk di-kill Betul-betul-betul Maka ketika kita menggunakan Gotland Memang betul Kita harus berhati-hati terhadap rumput Karena rawan sekali Gotland itu di-gang Betul-betul-betul Maka seuzon yang begini diperbolehkan Belajar dari salah satu pro player Wah main loncet aja di atur rumput Tiba-tiba sekampung ada itu Waduh Masya Allah Itu keren sih Harusnya kita belajar di situ Itu pembelajaran Gak apa-apa Itu sebagai contoh Jadi seandainya begitu Jadi kan seuzon kita di game Menjadi seuzon di dunia nyata Memang boleh pak Boleh seuzon di dunia nyata itu contoh seperti ini Ketika kita melihat seseorang Apalagi bertemu dengan seorang yang baru Jangan langsung membuka rahasia kita Semisal ada banyak masalah Tidak boleh curhat kepada orang baru Semisal ada masalah keluarga Masalah rumah tangga dan lain-lain Kalau Anda ingin bercerita atau curhat Curhat ke Allah yang pertama Tapi ke Allah kan gak ada balasannya pak Oke Jika Anda menginginkan satu balasan Curhat kepada orang terdekat Yang bisa menjaga rahasia Ini ilmu penting nih Kenapa? Setiap kali Anda membocorkan sesuatu Eh tolong ya diam ya Kita tidak tahu manusia seperti apa Barangkali Anda bermusuhan dengan dia Lalu orang tersebut membocorkan rahasia Anda Dibocorkan lagi Dibocorkan lagi Sampai ke telinga Anda lagi Nah ini penting banget nih Sifat seuzon seperti ini nih Boleh kita bersifat seuzon Berperasangka buruk Dengan catatan Oh iya Untuk menjaga diri kita Seandainya kita nih Selalu berhusnuzon Ah gak apa-apalah Orang ini baik Tapi saya banyak masalah nih Gak ada yang bisa Saya ceritain Kecuali sama orang ini Akhirnya Anda keluarkan semua Undek-undek Anda Keburukan Wah Anda cerita tentang keburukan orang lain Wah ternyata Anda cerita ke orang tersebut Orang tersebut punya masalah dengan Anda Ceritalah kepada orang itu Dan muncurlah permasalahan baru Nah kebanyakan rumah tangga seperti ini Ada orang yang Musuhan sama mertuanya Dia gak berani cerita sama Ibunya Gak berani cerita sama orang lain Cerita sama Orang random Orang random itu cerita sama orang random Orang random sampai terdengar ke Telinga mertua Anda Ah mertua Anda baru Cek cok barulah dimula Inilah pentingnya menjaga lisan kita Nah untuk dari prasangka buruk ini Atau seuzon ini Barangkali ada yang mau dipertanyakan lagi Oke jadi ada Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Salah datangnya dari saya Kita tutup dengan kifaratul majlis Subhanallah wabihamdihi Subhanallah wabihamdika Ashadu ala ilanta asakiru kawadu bulik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih